Kata Rasul, menjelang kedekatnya Dajjal keluar, akan muncul dua gelombang umat yang besar, Fustaltain. Kelompok orang-orang beriman yang betul-betul kuat iman mereka. Semakin bergerak waktu ke depan, makin kuat iman mereka. Dan tidak ada kemunafikan pada mereka. Sementara kelompok yang lain dari umat Nabi menjadi orang munafik, terang-terangan munafiknya. Antum mesti hati-hati betul. Karena itu setiap muslim diminta oleh Al-Quran untuk berpegang teguh pada tadi Allah, bersatu, jangan terpecah belah. Karena setiap antum akan berjuang menegakkan kebaikan-kebaikan. Antum akan berhadapan dengan golongan ini. Munafik. Nah ternyata, di dalam hadis Nabi, orang-orang munafik ini menjadi pengikut-pengikut dan penyembah-penyembah setiap Dajjal saat Dajjal keluar. Maraknya LGBT. Luar biasa. Ternyata saya baca dalam hadisnya, salah satu kelompok yang akan menjadi penyembah dan penyembah Dajjal saat Dajjal keluar nanti adalah para pelaku-pelaku seks menyimpang. Nggak tahukah mereka dan sebagainya? Bukankah Allah hanya akan memberikan hidayah kepada yang mencari? Hidayah itu sama dengan rezeki. Rezeki itu harus diburu. Harus dicari.